Halo teman-teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Nah, sekarang kita akan membahas soal biologi Simbaku I 2021. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini ada soalnya, manakah bagian dari rantai makanan yang tepat untuk nomor 5? Nah, pada rantai makanan ada 3 peran yang terjadi. Peran yang pertama yaitu adalah produsen. Yang sebagai produsen ini adalah organisme autotroph. Jadi yang pertama ini ada produsen. Di sini dia autotroph. Dia membentuk makanan sendiri, contohnya ada tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu ada konsumen. Yang menjadi konsumen adalah organisme heterotroph. Bisa hewan, bisa manusia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu berperan sebagai pengurai. Yang sebagai pengurai ini bisa bakteri, kemudian jamur, bahkan sacing. Ini 3 peran makhluk hidup yang terjadi pada rantai makanan. Nah, di rantai makanan ini, pada bagian ini, yang pertama produsen sudah ada. Kemudian konsumennya juga ada. Ada konsumen primer yang memakan konsumen, ya sorry, yang memakan produsen. Jadi yang disebut konsumen primer ini adalah organisme yang pertama kali memakan produsen. Kemudian ada konsumen sekunder yang memakan konsumen primer. Lalu ada di atasnya lagi konsumen predator, atau bisa juga dibilang konsumen persier, atau konsumen puncak. Yang nantinya dia memakan konsumen sekunder. Nah, semua ini nantinya akan diurai, karena kan nanti organismenya akan mati. Pengurai ini tugasnya apa sih? Pengurai ini tugasnya adalah untuk mengubah senyawa organik menjadi anorganik. Yang nantinya senyawa organik yang diubah oleh pengurai ini, akan dimanfaatkan oleh produsen. Untuk nanti dia membentuk makanan, kemudian terjadilah aliran energi di rantai makanan ini. Nah, karena di sini sudah ada produsen, sudah ada konsumen, makanya nomor 5 pasti pengurai. Maka jawabannya adalah yang C. Pengurai disebut juga sebagai dekom wasser. Nah, itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa, Bimbul Bertapa, Cara Paten Gulus PTN. Sampai jumpa.